Intro Dalam merayakan maulid Nabi Besar Muhammad SAW Masyarakat Muara Angke menggelar solawat bersama di halaman masjid Nurul Falah, Jakarta Utara Ketua Panitia Triwaluyo mengatakan dalam memperingati maulid Nabi Masyarakat Muara Angke juga memberikan santunan kepada seribu anak yatim piatu Tokoh Masyarakat Muara Angke, Sohari juga mengapresiasi kegiatan ini Dan dirinya sangat berterima kasih kepada para donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan anak yatim Ini dalam rangka apa caranya? Memperingati maulid Nabi Dan santunan seribu anak yatim Tujuannya apa? Tujuannya ini ibadah Mempersatukan, mempersatukan, memakmurkan yatim Ada berapa anak yatim mbak? Seribu anak yatim Kenapa? Antusiasias, dan atur-atur ini yang terbuli kepada yatim Cita kepada yatim, cita kepada Nabi Allah SWT Jadi inilah baru tertentu senang yatim Mudah-mudahan Tapi sebuahan ponak yatim di Masjid Tepat Nurul Pembaru ini terbukit sekitar Anggaran 2 miliar, mudah-mudahan supaya minta doanya ketutup Yang terketak hatinya pada membantu Ini hatim ini gratis total dibantu para denatur Dalam setiap 2 Jumat sekali diberikan bantuan beras dan lain-lain Sarden dan uangnya dikasih juga Dari Jakarta, Iqbal, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata